Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk video kali ini adalah sambungan dari video review sebelumnya. Film yang berjudul Brother yang dipintangi oleh Akshay Kumar. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan mau kembali menonton review-review dari saya. Bagi bos-bosku yang belum subscribe, dipersilakan tekan tombol subscribe-nya. Selanjutnya yuk, mari kita tonton videonya. Tapi mengapa David membenci Gary, ayahnya sendiri? Alur pun kembali ke belakang melalui ingatan David dan Monty. Disinilah semuanya akan terjawab. Pada hari itu, Gary pulang ke rumah dengan membawa seorang anak bernama Monty. Anak hasil perselingkuhannya dengan pelakor yang bernama Sarah. Karena Sarah meninggal, Gary meminta istrinya yang bernama Maria untuk merawat Monty. Pada waktu itu, David yang masih remaja menghampiri Monty. Dia mencoba menerima dan mengajak adik tirinya tersebut untuk masuk. Melihat perlakuan David pada Monty membuat Maria yang awalnya menolak, mau tidak mau harus menerimanya. Maria yang menahan tangis dengan senyumannya mendatangi Monty mengucapkan selamat ulang tahun dan memberinya segelas susu. Pada saat bermain bola, ada anak yang memanggil Monty dengan sebutan Bajingan. Tak terima adiknya dikatakan demikian, David pun marah dan mengajar anak tersebut. Yang membuat Maria dipanggil pihak sekolah. Maria yang memarahi David karena memukul temannya terdiam. Ketika David menjawab, dia menyebut saudaraku Bajingan. Maka aku memukulnya. Pada saat makan malam, Gary pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. David yang tidak senang meninggalkan meja makan yang kemudian disusul Maria. Tinggallah Gary dan Monty berdua melanjutkan makan malam. Keseringan melihat ayahnya mabuk membuat Monty mulai terpengaruh. Dia pun mengikuti gaya ayahnya yang sedang membawa botol vodka. David remaja mulai merintis menjadi seorang pegulat. Dia dilatih oleh ayahnya, Gary. Gary pun bangga melihat darah gulatnya menurun kepada David. Tapi David kecewa melihat tingkah laku ayahnya yang mabuk baik. Disinilah malam Jahanam itu terjadi. Maria dan David yang sedang bergembira merayakan ulang tahun Monty dikejutkan dengan kedatangan Gary yang mabuk lagi. Maria pun marah pada Gary. Dalam keadaan mabuk, Gary mendekati Maria dan mengucapkan maaf dengan menyebut nama Sarah. Mendengar itu, Maria yang sudah mau menerima maaf Gary mulai naik darah lagi. membuat Gary pergi masuk ke kamarnya, meninggalkan Maria. Maria yang emosi mengejar Gary ke dalam kamar. Adu bacot di antara keduanya pun terjadi. Maria terus menceramai Gary yang membuat Gary tidak tahan. Gary lalu berkata, Sarah sudah mati, aku masih bersamamu. Kalau tahu begini lebih baik aku meninggalkanmu. Maria pun semakin marah dan menampar Gary. Lalu dengan refleks, Gary memukul Maria hingga terjatuh dan membentur tembok. David yang melihat itu menghampiri Maria dan mendorong Gary berusaha membangunkan ibunya. Namun darah yang keluar begitu banyak membuat Maria tak bisa bangun. Pada saat mendekati ajal, Maria memanggil Monty. Namun ketika Monty ingin menghampiri Maria, David menahannya. Menyuruhnya menjauh. Karena David berpikir semua kejadian ini berawal dari Monty dan ibunya. Akhirnya Maria pun meninggal dan Gary di penjara. Kembali ke cerita awal. Gary datang ke tempat Gulat Iregal. Di sana ia melihat Monty yang akan bertarung melawan Mustafa. Lalu Gary bertanya pada Pasha, mengapa kau menurunkan Mustafa lagi untuk melawan Monty. Tapi Pasha menjawab, anakmu sendirilah yang ingin menantang Mustafa. Pada pertarungan ini, Monty tampil percaya diri. Dan dia berhasil menaklukkan Mustafa. Setelah pertarungan, Monty mendekati ayahnya dan berkata, Aku sudah mengikuti saranmu untuk mengarahkan kemarahanku. Dan kau tahu siapa yang aku lihat? David. Kata-kata itu membuat Gary khawatir karena Monty mengarahkan amarahnya pada David. Kekalahan Mustafa membuat Pasha bingung. Panitia Raik Tufek menelponnya untuk segera menyiapkan petarung. Dengan kesal, Pasha menjawab, Jangankan bertarung. Pergi ke toilet pun Mustafa sudah tidak mampu. Di tengah kegundahannya, Pasha melihat David datang. David bermaksud mengajukan dirinya untuk ikut turnamen Raik Tufek. Karena dia sangat membutuhkan uang untuk pengobatan putrinya. Melihat kondisi David yang sudah tua dan memiliki keluarga, Pasha pun menolak dan menyaksikan kemampuannya. David memohon dan terus meyakinkan Pasha bahwa dia masih sanggup bertarung di level atas. Akhirnya, Pasha pun memberikan kesempatan pada David untuk membuktikan dengan menyuruh David menghadapi pertarungnya. Pasha yang terus mengamati David bertarung semakin pesimis karena David terus-menerus terkena pukulan dari lawannya. Tapi akhirnya gaya bertarung klasik David yang mengandalkan kuncian dan menunggu lawan kelelahan berbuah kemenangan. Dan itu baru disadari oleh Pasha. Gelaran Raik Tufek telah diresmikan, tapi Tuan Bregansa selaku promotor belum mendapatkan petarung untuk mewakili India. Melihat berita diresmikannya Raik Tufek di TV membuat Monty tertarik dan ingin ikut dalam kejuaraan tersebut. Kalubai selaku manajer Monty berjanji akan berbicara pada Bregansa. Sementara itu di rumah, Jenny mengangkat telpon dari Pasha yang memberikan kabar bahwa David terpilih menjadi salah satu wakil India di Raik Tufek. Mendengar itu, Jenny kaget dan sedikit marah. Lalu David datang mengambil alih telponnya. David terdiam dan mencoba berbicara pada Jenny. Tapi Jenny pergi masuk ke dalam kamar. Beberapa saat, Jenny keluar lagi dan memakaikan gelang pada suaminya. Dengan terpaksa, Jenny pun merelakan David untuk mengikuti kejuaraan itu. Sementara itu, untuk mendaftarkan Monty, Kalubai memperlihatkan rekaman ketika Monty mengalahkan Mustafa kepada Bregansa yang membuatnya setuju. Dan akhirnya, kedua anak Gary terpilih mewakili India dalam kejuaraan Raik Tufek. David dan Monty pun mulai melakukan latihan intensif guna menghadapi kejuaraan Raik Tufek tersebut. Berita tentang bakal digelarnya kompetisi tersebut menghiasi berbagai media. Pro dan kontra pun terjadi di masyarakat. Untuk mendapat dukungan masyarakat pada Monty, Kalubai mengupload video Monty saat mengalahkan Mustafa ke Youtube. Membuat Monty seketika menjadi viral dan terkenal. Dan mulailah acara jumpa pers dan perkenalan para petarung. Pada sesi wawancara, seorang reporter mewakili masyarakat langsung menanyakan pada Bregansa siapa saja wakil India dalam turnamen ini. Akhirnya, Bregansa mulai memperkenalkan 10 petarung pada kejuaraan Raik Tufek kali ini. Pada saat perkenalan David, Gary dan Monty terkejut karena tidak menyangka bahwa David mengikuti turnamen ini. David yang mendapat tiket karena menggantikan Mustafa disebut underdog dan diremehkan oleh wartawan. Dan yang terakhir adalah bintang turnamen ini. Dia adalah Luka dari Jerman. Juara pada turnamen sebelumnya dan mempunyai rekor yang mengerikan. Kemudian, kejuaraan pun dimulai. Pada kompetisi ini, 10 petarung akan memperebutkan uang semilai 90 juta dolar. Pada detik-detik pertandingan, Monty gugup yang membuat tangannya gemetar. Untuk menghilangkan itu, Monty berusaha untuk minum vodka. Tapi ayahnya datang merebut dan memarahi Monty. Pada pertandingan pembuka, Monty harus berhadapan dengan pegulat perahi perak olimpiade dari India Utara, yaitu Gama. Saat pertandingan akan dimulai, Monty mengulurkan tangannya untuk meminta tos. Tapi Gama menolaknya. Pertarungan dimulai. Gama yang sombong langsung berlari untuk menyerang. Dengan sigap, Monty menghindar sambil memukul rahang Gama. Dengan hanya satu pukulan, Gama pun jatuh dan kao. Melihat itu, sesaat semua penonton diam, seolah tak percaya. Setelah beberapa saat, akhirnya sesi stadion pun bergemuruh. Nama Monty pun mulai diteriakan. Sementara itu, di ruang ganti, David menelpon putrinya sebelum bertanding. Dia bermaksud menguatkan putrinya yang ingin menjalani perawatan rutin. Dan David pun meminta putrinya untuk mendoakannya. di tempat lain, para murid David berkumpul untuk nobar pertarungan gurunya di televisi. Pertarungan selanjutnya akan mempertemukan David versus Ronnie Cross dari Brazil. Karena tidak berani nonton, di rumah Jenny gelisah menunggu kabar hasil pertandingan suaminya. Pertarungan dimulai. Pada awal pertandingan, terlihat nampaknya pertarungan tidak seimbang. Di situ terlihat David mendapat tekanan dan pukulan bertubi-tubi dari Ronnie. Dan David pun hanya mampu bertahan. Hingga suatu saat, David berhasil memukur Ronnie dan hampir menjatuhkannya. Ronnie yang lincah dan cekatan balik mengendang kaki David dan membuat David terjatuh. Ronnie pun mengunci David dengan mencekik lehernya. Merasa tak kuat, David ingin menyerah. Tapi dari luar, Pasha berteriak agar David bertahan karena waktu team out sebentar lagi. Akhirnya, kelakson pun berbunyi. Tanda pertandingan babak pertama telah usai. Dan pada ronde kedua, David mulai menunjukkan kemampuannya. akhirnya David pun mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Mendapat kabar kemenangan dari suaminya membuat Jenny pun senang dan berjingkrak-jingkrak. Pada pertandingan lainnya, Lucas yang juara bertahan dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah. Di babak selanjutnya, Monty bertemu dengan petarung Amerika Potter. Saat ini, Monty sudah menjadi idola penonton. Serangan Barbar Monty hanya membuat Potter bertahan beberapa menit saja. kemudian giliran David yang bertanding. Jenny sekarang sudah mulai berani menonton suaminya dari televisi. Kali ini, David harus berhadapan dengan Tenjin Yama dari China. Tenjin Yama dengan basic solid fighter-nya tampil lincah dan membuat David kewalahan. David yang melihat gaya agresif lawannya hanya bertahan dan itu adalah strateginya untuk membuat lawan kelelahan. pada babak kedua mulai terlihat kelelahan pada Tenjin Yama. Sehingga memasuki ronde ketiga, David mulai memanfaatkan kelelahan lawannya dan mulai tampil menyerang. dan pada akhirnya David pun mampu menyusul Monty ke semifinal. Pada semifinal awal pertama Monty harus berhadapan dengan sang juara bertahan dari Jerman yaitu Luka. Pada awal pertarungan serangan demi serangan dari Luka membuat Monty jatuh. Merasa sudah di atas angin, Luka merayakan dengan menyemangati penonton untuk menyebut namanya. Namun Luka terkejut ketika tiba-tiba Monty bangkit dan memukul kepalanya. Melihat Luka yang sedang kepuyengan, Monty pun berlari dan melompat ke arah Luka dan menyarankan pukulan ala Ongbak yang membuat Luka jatuh tak berdaya. akhirnya Monty pun menjadi finalis pertama dalam gelaran Right to Fight Pada semifinal selanjutnya mempertemukan David Veshamer sebelum pertandingan David senang karena ia mendapat semangat dari sang istri yang hadir di stadion Pertarungan berjalan normal jual beli pukulan terjadi di tengah pertarungan Gary yang mendukung David ikut memberikan instruksi kepada anaknya dari luar arena Ocehan Gary membuat Hammer lawan David agak risih yang akhirnya menendang Gary yang berada di balik ring melihat ayahnya tersungkur oleh tendangan Hammer membuat David naik darah kemarahannya membuat kekuatannya menjadi berlipat-lipat seperti kesehatan David tidak memperdulikan lagi pertahanannya dia pun langsung menyerang Hammer terus-menerus dan memukul lawannya tersebut tanpa ampun dan belas kasihan tersebut dunia tim dan David pun melaju ke final dan bertemu dengan adiknya Monty di tengah euforia atas kemenangan David Gary pun mendadak terdiam saat mendengar kaster pertandingan menyebut pertandingan final akan mempertemukan kedua anaknya yang membuat Gary bingung harus berada di pihak mana apalagi Monty bertarung dengan penuh amarah dan dendam pada David pada saat itu Monty yang berada di sebelah Gary mengatakan inilah yang aku tunggu ayah final antara David dan Monty Monty lalu memberikan pertanyaan sulit pada Gary siapa yang akan kamu khawatirkan wahai ayah aku atau David Gary pun terdiam lalu Monty menjawab pertanyaannya sendiri aku tahu kau pasti akan mengkhawatirkan David Monty Sesaat sebelum pertandingan, caster yang mendapat bocoran langsung mengunggungkan pada penonton bahwa finalis kita adalah bersaudara Partai final pun digelar seperti kisah Mahabrata pertarungan antara saudara, kakak beradik, David, dan Monty Pada saat pertarungan, Gary yang bingung lebih memilih untuk meninggalkan stadion arena pertandingan Pada ronde kedua, David yang sudah mulai baper David terlihat beberapa kali menahan pukulannya karena merasa tidak tega pada adiknya Hingga membuat Pasha marah Pada ronde ketiga, saat David mencekik Monty, ia mulai terbayang masa kecilnya bersama adiknya itu Pada posisi terkunci, akhirnya David mematahkan tangan Monty Membuat David terlihat menyesal dan merasa bersalah Gary yang masuk kembali ke arena dan melihat Monty tak berdaya menghampiri David meminta untuk menghentikan pertandingannya Karena Gary tahu bahwa sifat keras dari Monty yang tidak akan menyerah walaupun sudah tak berdaya Pada saat ingin memulai kembali pertarungan, David melihat Monty kecil Bayangan itu membuat David semakin baper Dengan hanya satu tangan, Monty tidak menyerah dan mencoba untuk berdiri dan bertarung lagi Namun Pada saat mengunci dan mencekik Monty, David mengatakan Pada Monty untuk menyerah dan menghentikan pertandingan Tapi Monty menjawab Sebagai kakak kau egois Kenapa saat itu kau memusuhi dan meninggalkan aku Apakah kau lupa Maria juga ibuku Setelah mendengar katanya Kata maaf dari David, akhirnya Monty memutuskan untuk menyerah Pertarungan pun usai dan David sebagai juaranya Dan film pun selesai Pertarungan pun usai Pertarungan pun usai Pertarungan pun usai Pertarungan pun usai